Halo teman-teman, jumpa kembali bersama saya, Rewey Guna Di video saya kali ini, saya sedang melakukan perbaikan mesin cuci 2 tabung Yang mana keluarnya yaitu pengeringnya tidak mau menyala Jadi nanti kita akan coba perbaiki apa yang harus diganti Sebelum kita lanjut ke video, buat teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan klik tombol like Tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke, kita langsung coba saja Di sini sebelum kita bongkar, kita akan coba nyalakan dulu Nah, di sini dia tidak menyala teman-teman ya Tapi dinamonya masih sedikit mengeluarkan suara, yaitu dengungan Nanti kita akan coba komponen yang utama dulu kita ganti Yaitu kapasitor Nah, nanti kita akan coba ganti dulu Jadi sebelum kita bongkar ke yang lain Biasanya untuk pengecekan mesin cuci yaitu kita Ganti dulu kapasitornya Kalau misalkan kapasitornya kita ganti Masih sama, ya kemungkinan penyakitnya Di tempat yang lain Jadi sebelum kita ke tempat yang lain Kita bongkar, sorry, kita ganti dulu kapasitornya Ini sudah kita potong Ini untuk jalur ke pengering teman-teman ya Atau ke motor spin Kita nanti akan coba dulu Menggunakan kapasitor lain Tadi saya sudah menyiapkan kapasitor yang khusus Buat ngetes Ini buat teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama Untuk mesin cucinya Bisa ikutin dulu cara yang saya kerjakan kali ini Jadi untuk tekniknya seperti ini teman-teman ya Jadi sebelum kita bongkar ke mana-mana Kita coba tes dulu kapasitornya Nah ini kapasitor yang saya bawa Kita coba sambung dulu Nanti kalau misalkan ini berhasil Baru kita ganti dengan kapasitor yang baru Kita coba colok dulu Coba kita nyalakan Muter teman-teman ya Bisa lihat Muternya kenceng Pertanda kalau dinamonya ini normal Jadi kemungkinan penyakitnya ini memang dari kapasitor Nah ini pakai kapasitor saya ini Kita coba cabut dulu Nanti kita akan beli kapasitor Nah disini teman-teman bisa lihat Nah fisiknya sudah berbeda ya Dia agak nonjol Nah teman-teman bisa lihat Agak nonjol Nah tandanya kapasitornya sudah bocor ya Ini setelah saya beli tadi ini Kita akan coba pasang Untuk ukuran kita samakan teman-teman ya Kita sesuaikan dengan yang asli Karena ini dinamonya juga masih asli Kita sesuaikan Nah kita coba pasang dulu Ini karena kapasitornya itu dia 4 kabel Jadi satu dengan pencuci Maka kita akan ganti dua-duanya Soalnya takutnya setelah kita ganti salah satu Yang kita belikan kapasitor yang kabel dua Ya takutnya nanti pencucinya tidak tahan lama Soalnya dilihat dari fisiknya Tadi teman-teman juga sudah lihat Di fisiknya itu sudah Agak kejendol ya Daripada nanti kita mundur-mandir Mending kita ganti semua Ini setelah terpasang Sudah terpasang semua kabelnya Nanti kita akan Coba kembali Kita nyalakan kembali Nah ini untuk ukurannya teman-teman ya 5-10 Untuk pengering 5 dan untuk pencuci 10 Sekarang kita akan coba nyalakan kembali Untuk melihat hasilnya teman-teman ya Kita coba nyalakan Kenceng teman-teman ya Berarti penyakitnya di mesin cuci ini Yaitu kapasitornya sudah lemah Atau sudah mengalami kebocoran Jadi dia tidak kuat untuk start Nah putarannya lumayan kenceng doangnya Jadi buat teman-teman yang Mempunyai keluan yang sama Bisa dicoba ya Cara yang ini Jadi sebelum kita ganti yang apa-apa Kita cek dulu lah Satu-satu Tapi yang pertama yaitu Kita ganti kapasitor terlebih dahulu Oke Mungkin cukup sekian teman-teman Video dari saya Semoga video saya kali ini Bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa di share Agar teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Oke sekian dan terima kasih Sampai jumpa